Terima kasih Tuhan, kami boleh berada kembali di tempat ini Mereka kuncian kami, dan kembali kami boleh mendengarkan Isyarat yang dipaparkan melalui perangkat film Tuhan kami datang dengan kau dan dengan pengakuan Bahwa setiap film yang Tuhan melakukan Berkuasa, bermanfaat, mempelajarkan Memperbaikilah, menyatakan kesalahan kami Memperbaikilah akun kami, mendidikkan diri dan kebenaran Supaya kami diterangkapi untuk setiap pekerjaan Bilang kebaikan dan anugerah Tuhan, kerjakanlah intinya Tuhan Sekarang di antara kami jembatan untuk kami Beri kami anugerah untuk mengerti isyarat Tuhan Beri kami anugerah juga untuk menyelaraskan hidup kami Dengan apa yang menyukakan dan menyenangkan Tuhan Tuhan, kami memohonan hati dikirankan Untuk Tuhan isi dengan isyarat Tuhan Berkatakan kalian yang kami menghubungi Beri kami anugerah untuk menyelaraskan hidup kami Beri kami anugerah untuk menyelaraskan hidup kami Dan dikirankan dikirankan oleh Paulus waktu dia dalam penjara Seperti beberapa surat yang lain Ada Filipi, ada surat Tolose, surat Filemon Paulus waktu itu dipenjarakan oleh pemerintahan Injil Dan dia ingin sekali menunjungi jemaat-jemaat Tetapi keinginan dia, dia kan suka sekali datang ke satu tempat Satu tempat lain untuk memulai jemaat Untuk memajukan kerohanian di tempat itu Tetapi dia terbatas, dia dalam penjara Dan dia menuliskan surat-surat itu mengajar Dan menarik sekali Paulus bukan hanya menggunakan surat-surat untuk mengajar Tetapi Paulus menceritakan apa yang dia doakan Apa yang dia rindukan sekali terjadi Jemaat-jemaat yang tidak bisa dia kunjungi Hari ini kita akan belajar tentang apa yang Paulus doakan Ephesus 1 ayat 15-17 itu bagian pertama yang akan kita perhatikan bersama Ada dua doa yang sangat indah Yang memusnahkan kepada Tuhan Jemaat-jemaat di Ephesus Kita akan lihat yang pertama dalam Ephesus 1 ini Saya baca Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Itu Bapak yang mulia itu Supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu Untuk mengenal dia dengan benar Itu yang Paulus doakan Kemudian Paulus menuliskan beberapa hal Di tengah-tengah surat Ephesus Ephesus pasal 3 Dia menuliskan doanya kedua Kerimban Paulus yang kedua Untuk apa yang dia inginkan terjadi di semangat itu Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus Tapi berdoa sekalian, ketika Paulus menulis surat dan menulis doanya Bukan hanya kepada jemaat Ephesus ini Tapi juga di jemaat-jemaat yang lain Salah satunya misalnya saya bacakan sebagai sampel Kongses 1 ayat 9-10 Tulisan doa Paulus yang lain Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya Kami tidak ada henti-henti yang berdoa untuk kamu Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar Untuk mengetahui dan lakukan dengan sempurna Sehingga ilmu layak kehadapannya Serta berkenan kepadanya dalam segala hal Dan kamu memberi puah dalam segala pekerjaan yang baik Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar Tentang Allah Itu adalah beberapa contoh-contoh doa yang Diinspirasikan oleh roh kudus kepada Paulus Dan Paulus tuliskan dalam suratnya Dan itu masuk ke dalam kanon Alkitab kita saat ini Untuk bisa kita belajar Tapi ibu jemaat sekalian Dari beberapa catat lainnya kita melihat bahwa Paulus adalah seorang yang tekun mendoakan Jemaat dan orang-orang yang dilayani Lihat kata-katanya Aku tidak ada henti-hentinya Mengucap syukur Aku selalu mengingatkanmu dalam doa aku Tidak berhenti mengucap syukur Mengingat mereka doa Tidak semua memilih saya orang-orang yang Fasilit dan mengajar Tetapi Yang saya Sangat nikmati adalah Mereka adalah orang-orang yang Sungguh-sungguh berdoa Saya tahu mereka memperjuangkan saya yang didapati Tuhan Ketika saya berdosa Ketika mereka ingin sesuatu terjadi dalam hidup saya Supaya saat ini saya berhasil Mereka orang-orang yang datang kepada Tuhan Meminta kepada Tuhan Tuhan terjaga sesuatu dalam hidup saya Saya mengucap syukur atas doa Tapi cuma sekalian di kerja kita Sekarang ada inisiatif yang namanya Desa Pesir Group Kelompok-kelompok Ada juga Derser Group Yang barusan kita mulai Bapak-Ibu juga Bapak-Ibu tergabung Kelompok-kelompok itu Salah satu yang Kita nikmati Hal istimewa Kita nikmati Kita didoakan sungguh-sungguh oleh mereka Oleh pemimpin-pemimpin Kita hargai Paulus adalah orang yang demikian Kita tekun berdoa Untuk orang-orang yang dilayangi Dan kita lihat disini Salah satu pokok utama yang didoakan oleh Paulus Paulus didoakan beberapa hal Tidak perlu banyak topik-topiknya Tapi salah satu pokok utama yang sering muncul Dalam doa-doa Paulus pada jemaatnya adalah Supaya jemaat itu bertumbuh semakin penampungan Jemaat bertumbuh semakin mengerti siapa Tuhan Mengenal betapa panjang, dalam, dan lebahnya kasih Tuhan Mengenal memiliki roh ikpah dan wahyu Untuk mengenalnya dengan benar Bertumbuhlah pengetahuan akan hal Itu yang perlu rindukan Itu yang perlu menyentakan pada Tuhan Di dalam doa Pertanyaannya adalah Dimanakah letak keutamaan dari pengenalan akan Tuhan Di dalam kehidupan kita Seperti orang berjana Apa istimewanya pengenalan akan Tuhan Sehingga Paulus sangat serius mendoakan itu Supaya terjadi dalam diri jemaat Kalau kita bertanya pada Paulus Seberapa istimewanya Dimanakah letak keutamaan dari knowingnya Dari mengenal Tuhan Maka dia akan menjawab demikian Filipi 3.7-8 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi karena Kristus Perhatikan malahan segala sesuatu Anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan Lebih mulia daripada semua Kalau kita bertanya Paulus Dimana kalau takut mengenalankan Tuhan Sehingga kau ingin supaya jemaat-jemaat mengalami itu Sehingga kau ingin supaya hidup mengenal Tuhan Paulus akan berkata Pengenalan akan Tuhan buatku Itu nilainya lebih berharga Daripada segala sesuatu di dunia ini Kalau dibandingkan antara Segala sesuatu yang buat saya mengenal Tuhan Dan segala sesuatu Segala sesuatu ini bisa Yang baik, yang buruk, segala macam Yang ingin mengenalankan Tuhan Dia suruh pilih Jelas dia akan pilih mengenalankan Tuhan Dia tidak ingin segala sesuatu Yang menghalangi dia untuk mengenalankan Tuhan Segala sesuatu dianggap rugi Jika itu membuat dia jauh dari mengenalankan Tuhan Dalam kesempatan yang lain Dalam suratnya pada Jumat di Filipi Paulus berkata Aku bahkan bermegah Bersepercinta dengan penderita Karena aku bisa bersekutu dengan Tuhan Dalam penderitanya Supaya aku semakin mengenal Kalau Paulus ukuran dari sesuatu itu Berharga dengan dia Apakah itu membuat dia semakin Membuat dia semakin mengenal Tuhan Semakin mengalami Tuhan Termasuk itu berita Pertanyaan bagi kita sekarang adalah Kita sebagai anak-anak Tuhan Jumat dan gereja Tuhan Bicara pribadi mari kita tanya Dimanakah Letak keutamaan Mengenalan akan Tuhan Dalam hidup ini Seberapa penting Value dari Mengenal Tuhan Bagi kita Paulus berkata Segala sesuatu Kuanglah rugi Demi mengenalankan Tuhan Itu sesuatu yang sangat berkata Kalau kita tanyakan pada Petrus Petrus akan menjawab demikian 2 Petrus 1 ayat 2-3 Seberapa penting yang mengenalankan Tuhan itu Dia akan berkata Kasih karunia dan damai sejahtera Melimpai kamu Oleh pengenalan akan Allah Dan akan Kristus Akan Yesus Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera Akan melimpah Dalam perjemahan lain Multiplice dalam hidup kita Itu terjadi oleh Mengenalankan Tuhan Dia lanjutkan Karena kuasa ilahinya telah Menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu yang berguna Untuk hidup yang salah Oleh mengenalankan Tuhan Jadi segala sesuatu yang berguna Bagi kita untuk hidup Bersebutuh dengan Tuhan Di hidup Semakin menyukarkan hati Tuhan Hidup yang salah Segala sesuatu itu dilimpahkan Dianugerahkan kepada kita Oleh Tuhan dengan kuasa ilahinya Oleh pengenalan kita Yang telah memanggil kita Oleh kuasa ilahinya Yang mulia dan kecewa Ini serius Segala sesuatu Yang kita perlukan Untuk hidup saya Dianugerahkan kepada kita Melalui kuasa ilahinya Oleh pengenalan kita Sehingga Karena Petrus memahami Apa penting yang mengenalankan Tuhan ini Dalam surat yang sama Kalimat terakhirnya Petrus menutup Mengingatkan lagi Jemaat tentang hal ini Tetapi bertumbuhlah Dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan Tuhan Dan juruselamat kita Yesus Kristus Baginya ilahkan sekarang Sampai selamat Dan terus mau Supaya Mereka Jemaat tinggal Untuk bertumbuh Dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan Tuhan Seberapa pentingnya Mengenalankan Tuhan Dalam hal ini Ada beberapa Tokoh-tokoh Penulis-penulis Orang-orang yang berjalan dengan Tuhan Menuliskan Beberapa kesimpulannya Tentang pentingnya Mengenal Tuhan James Houston Profesor di Regent College Dia menulis Transforming Friendship Persahabatan yang mengubahnya Yang dia maksudkan adalah Bagaimana dia mengenalami Persahabatan dengan Tuhan Di dalam doa-doa Dia berkata Kualitas doa kita Sangat ditentukan Oleh pengenalan Dan pengalaman kita Terhadap karakter Tuhan Doa kita merupakan Tanggapan Terhadap persahabatan Dan kasih Tuhan Doa Relasi Friendship kita Relasi kita pribadi Dengan Tuhan Itu sangat ditentukan Dia bilang Oleh pengenalan Dan pengalaman kita Terhadap karakter Tuhan Seberapa banyak Kita mengenal Tuhan Kira-kira sebanyak itu Itulah kita akan Masuk di dalam Dalam relasi Berapa orang Saya merasa kering Saya merasa jauh dari Tuhan Saya merasa Susah berdoa Saya merasa Susah bersebutuh dengan Tuhan Melalui persahabatan Tuhan Mungkin ini jawabannya Pertanyaannya bukan Seberapa banyak kita berdoa Tetapi seberapa banyak kita Mengenal Tuhan Bukan seberapa banyak kita Masuk dalam persahabatan Terhadap Tuhan Tetapi seberapa banyak kita Mengenal Tidak ada ya Sehingga ketika kita Mengenal Sahabat kita Kita akan Masuk di dalam Dalam perspetuan Dalam relasi Tidak ada ya Sehingga ketika kita Mengenal Sahabat kita Kita akan masuk di dalam Dalam perspetuan Dalam relasi Bertunggu dalam Doa-doa kita Yang bersahabat Kalau mengenal Kita akan Tuhan Segitu-segitu saja Maka relasi Kita juga akan Cetak Dampak Semakin kita Mengenal Tuhan Kita semakin Mereka sempat Bertunggu dalam Relasi Dampak Oswald Sanders Dia pernah jadi Pimpinan dari OFL Overseas Missionary Fellowship Waktu itu Dia yang memimpin Pergantian Dari China Indonesia Dia mempropori Banyak usaha-usaha Penginjilan Kedalaman China Dan Orang-orang China Dan Orang-orang Asia Banyak sekali Usaha-usaha Yang dia Menuliskan Seluruh Pelayanan Rohan Mengalir Dari Realitas Pengenalan Kita Tuhan Dan Vitalitas Masuk Tuhan Kita Dengan Tuhan Seberapa Kita Sungguh-sungguh Menyerahkan Hidup Kita Memikirkan Bagaimana Tuhan Semakin Mulia Dan Pelayanan Pelayanan Yang dikerjakan Itu Berangkat Dari Satu Titik Yaitu Persebutuhan Kita Dan Mengenalan Tuhan Semakin Kita Mengenal Tuhan Maka Kita Rindu Supaya Semakin Banyak Orang Juga Mengenalan Tuhan Dan Menikmati Tuhan Kalau Kita Tidak Mengenal Tuhan Maka Pelayanan Kita Juga Tidak Dibatasi Oleh Pengenalan Tuhan Tuhan Yang menulis The Knowledge Of The Holy Yang menulis Dua volume Panjang Tanda Attribute Sogar Sangat Menarik Sangat Dalam Yang menulis Buku yang Lebih tipis Sebelumnya The Knowledge Of The Holy Dan Banyak Tata Pengantannya Yang berkata Demikin Saya Percaya Bahwa Hampir Semua Kesalahan Dalam Doktren Dan Kegagalan Dalam Kerakan Etika Kristen Apabila Diusut 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 Ujung Pangkalnya Kita Menemukan Ujung Pangkalnya Adalah Kurangnya Penenalan Kita Menenal Tuhan Menenal Tuhan Yang Tuhan Yang Bukan Tuhan Dan Itu Ketika Itu Dikembangkan Dari Doktrin Yang Keliru Dan Kita Tidak Punya Ketak Tidak Punya Hidup Yang Ditunduk Ketaatan Kepada Tuhan Kelemah Kegagalan Kita Mengatasi Gosa Dan Sebagainya Kalau Diteras Baik Seringkali Kita Sebenarnya Tidak Mengatasi Tuhan Sehingga Kita Mereka Contohnya Berbilang Bahwa The Battle Peperanan Kita Dengan Dursa Kalau Dia Rumut Rumut Sama Sebetulnya Itulah The Battle Ambil Kita Mungkin Tahu Banyak Tuhan Tetapi Pengetahuan Itu Hanya Fakta Fakta Yang Tidak Mengumur Yang Tidak Ambil Kalau Itu Masuk Merah Sebuah Hidup Kita Pengenalan Kita Akan Tuhan Yang Benar Maka Kita Akan Punya Kekuatan Kemudian Kesimpulan Jika Tuhan Tidak Tidak Kenal Maka Kita Tidak Mungkin Dapat Dengan Sepenuh Hari Untuk Mencintai Dan Mempercayai Tuhan Tidak 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 Kenal Tidak Maka Tidak Sanya Kalau Kita Tidak Kenal Banyak Banyak Kita Ketua Tidak Tidak Kita Kenal Tidak Mempercayai Hidup Kita Di dunia Penuh Dengan Dikal Itu Dengan Jatuh Bahu Kadang-kadang Kita Bapak Banyak Sekali Mengalaman Pengalaman Kalau Kita Tidak Mengenal Tuhan Kita Tidak Mungkin Mempercayai Tuhan Pengalaman Pengalaman Itu Membuat Kita Mempertahankan Tuhan Bahkan Kita Tinggalkan Tuhan Tapi Kalau Kita Mengenal Tuhan Kita Tidak Perlu Salah Salah Paham Terat Tuhan Bahkan Kita Semakin Berpega Pada Tuhan Di Dalam Pengalaman Hidup Kita Untuk Mempercayai Tuhan Terutama Dalam Waktu Kusul Butuh Hidup Yang Mengancap Dalam Perakai Pada Tuhan Jika Tuhan Tidak Kita Kenal Maka Kita Tidak Akan Dapat Dengan Sepenuh Hati Mentaati Tuhan Dan Melayani Tuhan Ketakangan Kita Berangkat Dan Kecintaan Kita Pada Tuhan Yang Kita Kenal Pelayanan Kita Dari Tuhan Yang Mulia Itu Pemilihan Semesta Itu Yang Kita Layani Dengan Segenap Hati Yang Layan Mendapat Seluruh Hidup Kita Seluruh Masa Depan Pengenalan Tuhan Akan Menjadi Gairah Yang Besar Untuk Kita Melayani Untuk Kalau Kita Tidak Mengenal Tuhan Tidak Mungkin Kita Bisa Memuji Tuhan Menyimpah Menyimpah Ujian Kita Ujian 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 Terkat Atas Ujian 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 Yang Tentu Kosom Kita Bisa Menyuarakan Kata Kata Melakukannya Dengan Tempat Tetapi Tidak Sesuatu Pengalaman Dan Pemahamin Yang Kita Kita Tidak Bisa Menyimpah Tapi Bu Jumlah Sekalian Mungkin Hal Ini Menjelaskan Kenapa Ada Begitu Banyak Pelesuat Rohan Tidak Jumlah Karena Kita Tidak Menyimpah Benar Mengenalkan Tuhan Menurut Petrus Itu Menjadi Tempat Dimana Dilangku Kuasa Ilah Segala Sesuatu Yang Diperlukan Kehidupan Yang Salah Itu Diberikan Kalau Tadi Kita Sudah Melihat Petrus Paul Mengenal Tuhan Seperti Apa Maka Kita Melihat Menurut Tuhan Tuhan Mengetahkan Tuhan Itu Sebenarnya Dari Seluruh Kondisi Yang Tuhan Lihat Di dalam Diri Saya Dan Diri Bapak Ibu Sudah Sekali Ketika Tuhan Lihat Kita Apakah Yang akan Memberikan Kesukaan Tuhan Hidupan Tuhan Ketika Tuhan Ilah Bebas Tuhan Surnang Tuhan Menentang Tuhan 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 Keberhasilan Tuhan 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 Kemikian firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Lalu, kalau kita mau bermegah, bermegah atas apa? Semuanya sudah dilucuti. Ada orang yang bermegah karena kekayaannya. Kita ada di Singapura, mungkin karena kita sedang mencari pekerjaan yang bisa memberikan jahitan masa depan yang lebih baik bagi kita. Kita bisa bermegah karena kekayaan kita. Tapi janganlah bermegah atas kekayaan kita. Beberapa orang lain bilang, ya saya tidak kaya tidak apa-apa. Yang penting saya punya kepandian. Kita di Singapura juga mungkin studi tinggi-tingginya. Cara kesempatan untuk belajar, sistem pendidikan yang baik dan sebagainya. Supaya kita bisa terus semakin bijaksana. Dan berkata, janganlah orang bijaksana bermegah karena bijaksana. Beberapa orang lain berkata, okelah. Buat apa kaya, buat apa pinter, tapi sakit-sakitan. Tidak bisa beri mandi. Begitu ya. Jadi yang penting buat saya, kuat, sehat. Dan kita pergi ke Singapura juga untuk mendapat caminan kesehatan seperti itu. Perawatan saya yang lain. Tapi dikatakan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatan. Lalu apa kalau begitu? Cukup menarik ya ketika Tuhan mau menegaskan sesuatu yang penting. Dia menegaskan beberapa hal yang tidak penting. Dan hal-hal yang sangat penting ini adalah sesuatu yang mungkin kita cari dengan berada di rumah ini di Singapura. Mari kita lihat apa yang Tuhan ingin untuk kita megah. Ayat selanjutnya. Tetapi siapa yang mau bermegah, siapa yang mau bersuka cinta atas suatu hal terbunuh. Berbangga hati atas hal terbunuh. Baiklah ia bermegah karena yang berikut. Yaitu bahwa ia memahami dan mengenalkan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia keadilan dan kebenaran di bumi. Berarti kan, sungguh, semuanya itu kusukai. Demikiannya firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada Nabi Iremia. Dan Nabi Iremia menuliskannya dan tradisi mempertahankannya sampai kita saat ini bisa memahami apa yang Tuhan mengatakan. Sesuatu yang Tuhan bilang kepada Iremia, itu menyukakan aku, itu menyenangkan aku. Yaitu ketika muka memahami dan mengenalkan. Dan semua kondisi yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Kalau Tuhan mendapatkan itu, Tuhan suka sendiri. Seberapa banyak, seberapa value dari mengenal Tuhan dalam percalaan hidup kita seperti anak-anaknya. Semakin kita mengenal Tuhan, makalah kita akan bisa semakin mencintai Tuhan dalam percalaan hidup kita. Semakin kita mencintai Tuhan, kita semakin memuliakan Tuhan. Dan rindu supaya semakin banyak orang termasuk yang belum mendengarkan Nabi Iremia boleh memuliakan Tuhan. The more we know Him, the more we love Him. The more we love Him, the more we worship Him. There is no shock. Tidak ada jalan pintas. Bukankah mengasihi Tuhan adalah hukum yang terutama. Bukankah memuliakan Tuhan seharusnya menjadi tujuan di hidup kita. Dan hukum yang terutama dan tujuan di hidup kita harus berahkan dari suatu hal yang disebut sebagai pengendahan. Kita hanya bisa bertumbuh dalam mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan jika kita mengenal Tuhan. Di sana Allah terletak keutamaan pengendalakan Tuhan. Pertanyaan besar berikutnya adalah bagaimana caranya kalau kita mau mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa bertumbuh untuk mengenal Tuhan? Surat Paulus yang tadi kita baca. Doa-doa Paulus kepada cemati Efesus dan Polosei memberikan beberapa petunjuk kepada kita. Untuk tahu bagaimana kita mengenal Tuhan. Mari kita beritahu. Bagian yang 3 di sekolah. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapak yang mulia itu supaya dia memberikan kepadanya. Peminta supaya Bapak itu memberikan. Paulus itu. Dia dan dia berdoa untuk kamu, kami meminta supaya kamu menerima. Meminta pada Tuhan supaya kita menerima, supaya Tuhan memberikan kepada kita. Kebenaran pertama yang kita pelajari tentang bagaimana bertumbuh dalam mengenalakan Tuhan adalah bahwa mengenalakan Tuhan merupakan pemberian Tuhan. Pengenalakan Tuhan adalah kasih karunia dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan kecuali Tuhan menyatakan dirinya sendiri. Sebenarnya pelajaran waktu kita kategorisasi. Kita tidak mungkin mengenal-penalakan Tuhan tidak menyatakan, memahyukkan. To reveal yang bisa jelas. Dan Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang berinisiatif. Bukan Tuhan yang bersebut. Tapi Tuhan yang berinisiatif untuk mencari dan membangun hubungan yang memungkinkan kita mengenal dia. Dari mana Tuhan menyatakan dirinya dengan cara apa saja? Ada banyak. Ada beberapa hal. Yang pertama melalui wahyu umum atau alam semesta cita yang kita baca bersama-sama. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan Tuhan. Ciptaan Tuhan, langit, cakrawala, bumi, binatang-binatang, segala macam di dunia ini adalah karya Allah yang menceritakan siapa dia. Dengan ciptaannya, Paulus melalui ciptaan Tuhan, Paulus menuliskan dalam Pina Proma itu memberi kesaksian tentang keberadaan dan tentang siapa Tuhan di mana manusia tidak dapat berada. Ciptaan Tuhan adalah alat komunikasi yang Tuhan menyatakan siapa dia pada kita. Dia melihat ciptaan Tuhan, kita melihat beberapa karakter pun lagi. Tuhan yang maha kuasa. Untuk bisa menciptakan sebesar ini, pasti pribadi yang luar biasa maha kuasa. Pasti dia maha besar. Pasti dia maha indah, menciptakan begitu banyak indah. Kreatif. Dia adalah Allah yang teratur. Menciptakan dalam sesuatu, dalam keteraturan yang bisa dihitung salah satu-satunya. Allah yang penting. Tetapi sebatas itu, Bapak Ibu sadar sekarang. Kalau hanya melalui alam semesta, alam semesta, dah siap menceritakan banyak hal tentang Tuhan. Tetapi kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita tidak mengenal karakter Tuhan. Misalnya Tuhan itu pengampun. Kita tidak bisa melihat melalui alam semesta. Tuhan punya kesukaan apa? Kita tidak bisa melihat. Untuk itu bagaimana Tuhan menyatakan dirinya pada kita? Supaya kita bisa menarik. Melalui wakil khusus. Tuhan tidak hanya menunjukkan kepada kita siapa dia ini melalui karyanya. Tetapi Tuhan berbicara. Aku ini begini. Siapakah aku ini begini? Ibrani 1 ayat 1. Pada zaman dulu, Allah berulang kali dalam berbagai cara. Berbicara kepada nenek moyang kita. Dengan perantaraan nabi-nabi. Tuhan berbicara kepada para nabi. Para nabi menyampaikannya kepada jemaah. Nabi Yerimiyah yang tadi kita baca. Yerimiyah sendiri. Dan demikianlah firman Tuhan. Itulah yang aku sukai. Tuhan berkata dirinya. Dari situ kita bisa mengenal Tuhan. Apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Dari firman Tuhan kepada para nabi. Tetapi bukankah itu pada zaman nenek moyang kita? Bagaimana kita bisa tahu tentang siapa Tuhan melalui firmanya? Pada zaman sekarang ini. Melalui? Saya akan kenal. Bapak-Ibu, jemaah sekalian. Supaya kita sampai pada catatan firman Tuhan yang semacam ini. Tuhan melakukan hal luar biasa sebagai sejarah. Para nabi yang menerima. Kemudian pencatatan. Dan dalam tradisi Yahudi. Mas Sorene dipertahankan firman itu. Diteruskan dari jalan-jalan. Ada begitu banyak usaha untuk membuka firman Tuhan ini. Dan menjauhkan firman ini dari jemaah. Tetapi Tuhan dalam berbagai cara. Tuhan melakukan reformasi dan masing-masing. Supaya kita menerima firman ini. Supaya kita mengenal Tuhan. Kalau Tuhan tidak melakukan itu. Maka kita sangat berbatas yang bisa kita kenali dengan Tuhan. Tanpa firman. Nah Tuhan melanjutkan. Ternyata tidak cukup di sana. Ibrani Satwa Ibu mengatakan bahwa pada zaman akhir ini. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak. Tidak cukup firman yang menjadi buku. Tetapi firman itu menjadi manusia. Alah berfirman. Dan firman itu dituliskan di buku. Tetapi pada zaman akhir dikatakan. Dia berbicara kepada kita dengan perantaraan anak. Alah sendiri datang sebagai manusia di dalam diri Kristus. Dan ketika kita melihat Kristus. Kita melihat gambaran yang lebih lengkap lagi tentang siapakah Alah. Luar biasa ya. Tuhan adalah Tuhan yang ingin supaya kita kenali. Tuhan melakukan banyak hal. Termasuk menjadi manusia. Supaya kita bisa mengenal. Waktu kita baca Alkitab. Matius-matius Lukas Yohanes. Kita melihat Tuhan Yesus marah. Maka kita tahu. Tuhan Yesus marah. Menghalang Tuhan. Maka kita tahu bahwa Alah. Marah. Menghalang Tuhan. Karena Yesus adalah firman. Firman Tuhan. Ternyata Tuhan tentang dirinya. Lalu dimaksud. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus menangis. Dan sesuatu. Maka kita tahu bahwa. Itulah Alah. Kita ceritakan siapa Alah. Melalui apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Tuhan Yesus berespon secara tertentu. Tuhan Yesus berlakukan pilihan-pilihan tertentu. Maka kita makin mengenal siapa Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berlaku banyak hatinya digerakkan oleh belas kasih. Kita makin kenal. Oh itu Tuhan. Oh itu Tuhan. Kita makin mengenal siapa Tuhan. Bukan hanya dari firman yang disampaikan pada para nabi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berlaku banyak cara supaya kita mengenal. Anyway. Bagaimana kita bisa tahu tentang firman yang menjadi manusia itu. Bukankah kita tidak bisa melihat Yesus. Kadang-kadang saya baik majinasi. Coba saja. Kalau Yesus hadirnya bukan 2000 yang lama. Tapi sekarang. Ada kamera. Ada video recorder. Ada YouTube dan sebagainya. Kita bisa tahu dah. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan pelayanan ini dan pelayanan itu. Tapi bagaimana kita zaman sekarang bisa tahu. Tentang siapakah Tuhan di dalam diri Yesus. Melalui buku satu-satu. Ada empat penulis. Matius, Marcus, Lukas, Yohanes yang menunjukkan. Tentang bagaimana respon kehidupan, perjalanan. Pelayanan dari Yesus itu. Dengan kita belajar Matius, Marcus, Lukas, Lukas. Kita melihat firman yang menjadi manusia itu. Kita makin melihat melalui Kristus. Kita bisa mengenal siapakah Allah dan Allah. Allah adalah Allah yang berinsyati untuk membuat dirinya. Kita baca sama-sama Yairnya 29. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan senang hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian yang selesai. Ya, seperti yang diberi. Aku, kamu akan menemukan aku. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Kalau Tuhan tidak berinisiatif, kita tidak bisa menemukan dia. Tuhan berinisiatif. Masalahnya yang berikutnya adalah, apakah kita menyebut inisiatif Tuhan? Dikatakan, kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan senang hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian filmnya. Itulah satu janji yang Tuhan sangat suka untuk menemukan aku. Lagi kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berusaha mengenal Tuhan. Maka, kita akan tidak patut Tuhan. Membiarkan dirinya tidak patut. Mari kita lanjutkan. Kebenaran yang lain tentang pengenalatan Tuhan. Disini kita lihat apa yang Paulus doakan. Jadi, Paulus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan apa? Disini bagian yang dikari, sebenarnya. Tuhan memberikan roh hikmat dan wahi. Kepada cemati Yesus. Kepada cemati kolose, yang dimintakan oleh Paulus kepada Tuhan adalah supaya cemati kolose mengerima segala hikmat dan pengertian yang tidak. Kebenaran yang kita belajarin disini adalah mengenalakan Tuhan. Mengenalakan Tuhan itu jatuh, hikmat dan pengertian Tuhan. Mengenalakan Tuhan bukan begini. Oh Tuhan ala roh kudus. Engkau sumber mengenalakan Tuhan. Maka saya akan berdiam diri. Engkau nyatakan dirimu kepada saya. Saya mau diam saja. Pokoknya saya mau seperti memosongkan diri. Engkau sajalah berbicara pada saya tentang siapapun. Engkau nyatakan dirimu kepada saya. Bukan. Mengenalakan Tuhan yang Paulus mintakan kepada Tuhan. Supaya cemati beri hikmat atau pengertian rohani. Salah satu hikmat dan pengertian rohani yang sangat penting dalam mengenalakan Tuhan adalah Hikmat dan pengertian rohani di dalam kita membaca hati-hati. Contohi berkata Allah. God, 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 God. Tuhan menuliskan semuanya. Halaman-halaman yang berisi pernyataan Tuhan tentang dirimu. Pikiran-pikirannya, hatinya, pribadinya, perjanjiannya, perintahnya yang Tuhan perkenalkan pada kita supaya kita mengenalnya. Tuhan menuliskan sebuah buku. Dan ini bukan buku biasa. Buku dari Allah pencinta lalik dan buku. Allah yang besar. Allah yang maha kuasa. Allah yang memiliki segalanya. Dan dia mau perkenalkan dirinya pada kita. Buku yang luar biasa. Kalau kita ingin mengenal Tuhan bagaimana caranya? Kita minta hikmat dan mahi untuk mengenal dia di dalam buku yang sudah diambil. Tuhan berbicara pada kita mengajari doang pribadinya oleh pengalaman-pengalaman rohani yang lain. Betul. Jelas. Tapi kalau kita mengabaikan pernyataan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada nabi-nabi di dalam diri Kristus yang ditulis dalam itu. Maka bohong jika kita berkata bohong. Kita mau mengenal Tuhan. Hanya melalui pengalaman. Kita tidak sedang peduli pada pernyataan Tuhan yang Tuhan ingin mengajari doang pribadinya. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan cara yang baik. Tuhan yang ingin mengajari doang pribadinya adalah Tuhan yang sesuai dengan imajinasi kita sendiri. Pengenalakan Tuhan mencakup hikmat atau pengertian rohani. Di kuat dan pengertian rohani ini bukan sekedar pengenalan fakta-fakta yang ingin mengajari doang. Semakin kita berjalan kitab semakin kita kumpulkan fakta-fakta tentang Tuhan. Bukan sekedar itu. Melainkan berupa pengenalan relasional. Pengenalan faktual itu penting. Tetapi pengenalan faktual saja itu bukan pengenalan kata-fakta-fakta. Pengenalan akan Tuhan yang pengenalan yang simpan relasional. Hikmat dan pengertian rohani adalah sesuai dengan relasional. Bapak-Ibu Saudara kenal 2 orang ini? Sosial media kita dibanjirin tentang berikan dan jualan itu. Kita mungkin tahu jaket bomber apa yang dia pakai, merahnya apa gitu ya. Kita yang belum tahu dia pakai salung apa waktu tahun baru gitu ya. Kita pun tahu kebiasaan makannya dia suka apa tidak suka apa dan sebagainya. Kita bisa punya seluruh fakta tentang mereka. Tetapi tahu fakta tentang mereka berbeda dengan misalnya Kaisang anaknya Pak Jokowi mengenal apa. Dengan anaknya Ahok mengenal apa-apa. Pengenalan orang Tuhan juga mengenal fakta-fakta tentang Tuhan. Karena kalau hanya sebagai sefakta, maka orang-orang yang seolah kita, penulisan seolah kita akan mendalui kita dalam mengenalakan Tuhan. Tetapi kenyataannya seti musik ada banyak orang-orang yang hanya punya fakta. Jangan-jangan kita juga dengar. Kita pengenalakan Tuhan adalah kita berrelasi dengan Tuhan yang kita kenali dalam alkitab. Salah satu hal yang penting ketika kita baca alkitab adalah kita bukan hanya sedang membaca sebuah burung. Tetapi kita berrelasi dengan pribadi yang sedang menyatakan diri di dalam. Setiap kali kita baca alkitab, salah satu hal yang saya suka bayangkan ketika saya baca alkitab, ketika saya buka alkitab saya bayangkan seperti Maria yang hidup di dekat kaki Tuhan Yesus. Mari menarik sekali. Waktu itu Tuhan Yesus dan dua belas murid datang ke rumahnya. Banyakan kita kedatangan tamu dua belas orang ke satu, tiga belas orang minimal. Dan tamu yang datang ke rumah kita adalah tamu yang sangat kita hormat. Tentu harus dicampai. Dan diharapkan Martha, Maria, wanita wanita itu sibuk di daftar untuk menyiapkan jamuan. Jambungan, kita enggak enggak sopan. Kita udah lihat kan, capek-capek dari jauh begitu ya. Jadi dia kan gitu. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridku. Dan kita tahu bahwa semua murid Tuhan Yesus cowok. Karena tradisi banyak saat itu. Ada murid-murid yang wanita, tetapi yang lasingnya di situ ya laki-laki. Maria waktu itu ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridku, mereka sedang duduk mungkin di ruang tengah, Maria tidak ingin kehilangan perkataan-perkataan Yesus itu. Maria ingin menyatakan semua yang Tuhan Yesus mau katakan. Sehingga dia memilih untuk tetap duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Apakah dia mau belajar murid-muridnya? Supaya tidak ada kata-kata Tuhan Yesus yang pernah ada. Ini set of tidak. Dan tahu komentar Tuhan tentang Maria. Satu komentarnya saat ini. Tuhan Yesus berkata, Maria telah memilih pakaiannya. Kenapa yang tidak akan diambil? Tuhan Yesus berkata, Bapak-Ibu cuman sekalian ingin dikomentarin Tuhan Yesus. Kamu telah memilih bagian yang tidak akan diambil Adakah hidup kita punya prioritas terkena Pemilih yang terbaik Dan Tuhan terkesan dengan pilihan ini Bagaimana itu tidak akan diambil Pemiliki yang terbaik Bukan hanya fakta-fakta yang tidak akan diambil Sehingga ketika kita wabung alat kita-kita Nah kita berkata kepada Tuhan Rupa yang kau mau menyatakan kepada aku Di bagian ini Supaya aku boleh semakin menghargai kau Supaya aku boleh semakin menghargai kau Supaya aku boleh semakin mentah Masukkan relasi itu melalui film Bapak-Ibu cuma sekali Kita di awal tahun biasanya membuat banyak resolusi Salah satunya resolusi pacaran kita Itu resolusi yang berlaku Disiplin rohani membaca alat kita Tetapi mari kita tidak berhenti pada disiplin Kita berhenti Jika kita berhenti pada disiplin Itu akan menjadi sesuatu yang mematikan Bukan begitu Tapi mari kita Kenapa kita melakukannya? Kita melakukannya Karena saya ingin mengenal Tuhan Dan ingin mengenal Tuhan Dalam seluruh pernyataan tentang dirinya Itu sebabnya saya mau mengenal The whole concept of God Seluruh pernyataan alat tentang dirinya Dari cover depan Dari cover belah Apa yang Tuhan mau menyatakan Saya mau mengenal itu Bukan mau kita pasal cepat selesai Uangnya sudah-sudah Pasal itu Tapi kenapa itu berhenti? Karena kita mau mengenal itu Dan bersama-sama dengan jemaat Di GKD Singapura ini Selama tahun 2017 Kita mau mengenal Tuhan Melalui seluruh alkitab Kita akan melulusi seluruh alkitab Melalui gerakan bersama Kita akan sepanjang tahun melulusi alkitab Kita akan belajar Melalui sebuah buku yang dipulis oleh John Slott ini Sepanjang tahun melulusi alkitab Ini adalah bagian awal Jadi baik untuk kita melihat bersama-sama Apa yang sedang kita lakukan Kita belajar Untang tiga aspek dari Allah Allah Bapak, Allah Anik, dan Allah Alkitab Allah Bapak mempersiapkan Karena keselamatan di dalam perjadian lama Kita akan belajar empat bulan perjadian lama Dari kejadian sampai malayani Tentu fast forward Dan tidak semua pasal kita baca Tetapi garis besarnya kita akan belajar Itu bulan September Sampai bulan Desember Artinya September, Sampai bulan Desember Tahu ini kita akan pergi sana Dan sesudah Desember itu Sesudah Natal Kita akan belajar tentang karya Allah Anak Yang memberikan keselamatan Yang menyelamatkan Itu dari Januari 1 ke April Empat bulan kita akan bersama-sama Belajar tentang Matthew Marcus Lucas Yohannes mencakap tentang Yesus Sampai Pentecostal Ketika Pentecostal Kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga dari buku ini Kita akan belajar tentang karya Allah Rauh Kudus Dari Pentecostal sampai ke Wahyu Kemudian nanti kita sambung perjadian yang lama Masing-masing 4 bulan Kita lihat disini Perjadian yang lama 4 bulan Fast forward itu cepat-cepat bulan Pinjil berada pelan-pelan Kita akan belajar jaris besar Supaya kita memahami secara lebih kudus Kita akan bersama-sama berfokus pada Alah Bapak, Alah Anak, Alah Kudus Kita akan belajar perjadian lama, perjadian yang baru Kita akan belajar juga sesuai dengan kalian Kita akan bersama-sama dengan buku ini Bagi Bapak-Ibu Saudara sekalian Yang pada saat ini belum memiliki buku ini Saya sering mendapatkan apa itu untuk pemilikinya Karena buku ini yang akan kita pakai Ini untuk waktu teduh pribadi Di dalam setiap harian Ada satu halaman Untuk panjuran waktu teduh Biasanya kalau waktu teduh Kita baca ayat alkitabnya Terus baru kita baca sharing penulisnya Tetapi untuk buku ini dibalik Kita baca tulisan dari John Staub Di bagian itu Kemudian bagian bawah ada bacaan Bacaan itu adalah satu perikop Kalau kita yang perlu kita buka Kita renungkan menjadi bahan waktu teduh- teduh Jadi sepanjang tahun kita melakukan ini Kita bersama-sama bersama-sama berfokus Dengan seluruh jemaah Untuk belajar ini seluruh orang kita Dan untuk saudara-saudara yang ada dalam Nurture Group Pendapat bonus yang meraih Selama dua minggu sekali Akan berkumpul Di dalam kelompok-kelompok Dan akan saling berbagi Berbagi penemuan-penemuan Mutiara-mutiara keindahan Sermat Tuhan yang kita dapatkan Hikmat yang Tuhan berikan pada saat kita percaya dia Kita bisa bagikan kepada orang-orang Sungguh sesuatu yang menyediakan Kalau kita melihat sesuatu yang sangat indah Tetapi tidak punya orang yang berpada di kita bagikan Betul Kita lihat pemandangan indah sekali Tapi cuma kita sendiri Dulu percaya B nya Ini luar biasa Saya mau bagikan kepada teman-teman Kadang-kadang ada bagian-bagian yang susah Kita tidak mengerti Kita berdiskusi di dalam kelompok Ada hal-hal yang menggerakkan kita melakukan sesuatu Kita bisa punya akuntability Di partner di dalam kelompok Jadi dua kali kerja grup Terdamping dalam komunikasi Komimpinya masih terbatas Jadi nanti pelan-pelan akan bisa Lebih banyak jembatan Tetapi kalau ada yang berminat Bisa hadir Nanti hari Sabtu Tanggal 14 Kita akan Jam 5 Sampai jam 7 Kita akan Sama-sama Kesentasi Di dalam kerja grup Yang mencintik Atau kelompok Kemudian kita pakai ini Menjadi bahan Kotbah Mingguan Selama 52 minggu Tahun ini Kita akan Banyak mengajur dari sini Kecuali beberapa varian Nah Bapak-Ibu Ada beberapa pertanyaan praktis Misalnya Kalau saya sudah Punya bahan saat teduh sendiri Punya jadwal bacaan Terus bagaimana dengan buku ini Tetap dengan bahan saat teduh Saudara masing-masing Jadi jangan gini Terus buku ini Seperti apa Tetap berusaha memiliki buku ini Untuk jadi bahan bacaan Jadi perlakukan buku ini Sebagai bacaan-bacaan biasa Bahan saat teduhnya Tetap saat teduh yang Tapi memiliki Rutin Bacaan alkitab setahun Dan sebagainya Karena ini tidak Tidak semua pasal kita baca Nah Tetapi ikuti Penjelasan Minggu demi Hari ini Harinya disini Bisa dikebut Bacanya dan sebagainya Supaya kita bersama-sama Sebagai jemahat Sudah memiliki buku ini Yang memiliki buku ini Yang memiliki buku ini Tahun 2016 Berapa banyak diantara saudara-saudara yang baca satu buku rohani sampai habis Satu buku rohani sampai habis Satu buku rohani sampai habis Satu saja Satu buku rohani sampai habis Satu buku rohani sampai habis Tema yang akan datang adalah Tentang Injil Kristus Empat langkah Ini adalah Improduction Untuk kita belajar tentang siapa Yesus Kita akan lihat Bagaimana Matius memadami Yesus Bagaimana Lukas Matius Yohanes Keunikan Taktifnya Oksi-masih Ini jadi Improduksi Saudara-saudara Ini buku yang beragam Kemal kita berhubung Dan Saudara Selama setiap buku rohani akan belajar Minggu ini Minggu ini sampai satu Minggu ke sembilan belas Kita tidak boleh Oke Saya lanjutkan Kolose satu Ayat sembilan sampai sepuluh Di sini Memberikan petunjuk lagi kepada kita Kebenaran yang bertumbuh Bila mengenalakan Tuhan Yang Paulus doakan Belum Di Paulus berdoa Supaya semua Di kolose ini Punya Hikmat dan pengertian yang benar Akan ganda Tuhan Dan bertumbuh dalam pengetahuan Akan Tuhan Di sandwich Di tengah-tengahnya Paulus berdoa begini Sehingga Sehingga Itu adalah Hasil Ikutan Kalau kita seperti itu Sehingga hidupku akan layak Di hadapannya Serta berkenan Kepadanya Dalam segala hal Kalau akan memberi kuah Dalam pekerjaan Apa yang Paulus maksud Demikian Apa yang disebut dengan Sehingga hidup kita Bilih layak Di hadapannya Layak Ini bahasa Inggrisnya Adalah Worthy Atau berpadanan Mungkin kata yang Lebih dekat Jadi Pengenalan Tuhan itu Bukan hanya melikuti Pengenalan fakta Fakta itu penting Tapi bukanlah itu Tapi pengenalan relasional Kita bersekutu Berrelasi satu Tetapi bukan hanya itu Pengenalan Pengenalan Tuhan itu adalah Pengenalan yang membuat kita Yang menggairahkan kita Yang menggerakkan kita Untuk Menjadi Semakin Berpadanan Dengan Alah yang kita Pengenalan Pengenalan akan Tuhan Adalah di sini Hidup kita di sini Maka hidup kita Akan terus Semakin ditarik Didorong Dibelisahkan Jadi Pengenalan Tuhan Akan Tuhan yang benar Sehingga hidupku Layak di hadapannya Dan berkenan Karena dimiliki dalam segala hal Dan memberi Tuhan Kebenaran yang terakhir Kebenaran ketiga Untuk mengenalakan Tuhan Adalah bahwa Mengenalakan Tuhan yang sejati Mengubah Kalau hanya mengubah Pengetahuan saja Maka Itu belum Mengenalakan Tuhan yang sejati Jengkeler Mengatakan kita Akan dibilang Sungguh-sungguh Mengenal Tuhan Ketika Kebenaran tentang Tuhan Meluap Dari kepala kita Dari pikiran kita Dan mengalir Keseluruh hidupku Sehingga kita membuat Pilihan-pilihan yang berbeda Jadi kita memikirkan Pilihan panggilan hidup Memikirkan pilihan Penggunaan waktu Penggunaan uang Pilihan-pilihan Pilihan Pemidup kita Akan kita buat secara berbeda Karena kita mengenal Tuhan yang ada dikirta Itu adalah pengenalan Tuhan yang sejati Bapak itu selesai Berapakah Dimana kehamilan Dan mengalakan Tuhan Saya merindukan kita Diberi Gairah Untuk menyambut kegagahan Tuhan Memperkenalkan diri Kita rindu Mengenal Tuhan Mengisi hati dan pikiran kita Dengan kemuliaan Supaya hidup kita Biasa 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 Orang hidup bersama Dalam waktu yang lama Akhirnya mulai berdengar sama Berbicara sama Berbicara sama Berbicara sama Ketika kita hidup bersama Kita akan Ditulari Kita akan mengambil Punggirannya Prinsipnya Sikap-sikapnya Dan kita Adalah hati Ketika kita Dengan suhu hati Mencari Tuhan Mencari Tuhan Dalam bagian-bagian Sikap-sikapnya Kita percaya Tuhan Yang akanlah dirimu Pada saya Supaya saya Semakin memenangkan Maka Bapak-Ibu Cuma sekali Kalau depan Ketika kita mau Bukum Itu gak akan Sama lahir Yang tahu Biar kita Kita akan Dibisahkan Ini tidak Bepadah Ketika kita mau Mengambil Pilihan hidup Kita dilahir Bikir What's in it for me Apa yang paling Tonton Kita mulai Bicara Tuhan Bukum 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 Kiranya Perjalanan kita Sepanjang tahun Sepanjang Paham Dulu Sudah Alkitab Bulat Giri Perjalanan Menggairahkan Mengubah Pengalaman Bukum 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 Terima kasih. Terima kasih.